Hai Sobat Kitchen, kali ini aku akan berbagi resep puding coklat crispy versi ekonomis dan aku akan kasih tau tipsnya supaya terlihat rapi seperti ini. Ikutin videonya sampai selesai ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan aktifkan makanya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pertama kita siapkan panci, kemudian kita masukkan 2 bungkus agar-agar putih. Selanjutnya kita tambahkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan. Kemudian kita tambahkan juga 2 sendok teh coklat bubuk 3 saset beng-beng drink Sejumput garam Kemudian aku tambahkan pasta panila kurang lebih setengah sendok teh Dan terakhir kita tambahkan 1 liter air Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Jika sudah tercampur dengan rata, kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya Sambil terus diaduk sampai mendidih Jika sudah mendidih, segera angkat Nah disini penting banget ya Sebelum pudingnya dituang ke dalam cetakan Kita tunggu dulu sampai pudingnya hangat suam kuku Jadi kita terus aduk-aduk dulu ya Nah sambil menunggu pudingnya hangat suam kuku Disini aku sudah menyiapkan 10 saset biskuit klik crackers Yang kalau di pasaran harga per sasetnya yaitu cuma 500 rupiah saja Kemudian kita siapkan cetakan Nah disini aku akan tuangkan 3 sendok sayur dulu ya Kemudian kita masukkan biskuitnya Lalu kita tuang lagi puding coklatnya Nah disini aku ganti dengan sendok ya Supaya biskuitnya tidak bergeser Memang kalau menggunakan sendok agak lama ya waktunya Nah ini dia kenapa tadi aku sebutkan pudingnya harus hangat suam kuku ya Karena kalau pudingnya masih panas nanti biskuitnya akan mengapung ke atas Lakukan hal yang sama sampai semua bahan habis Nah dalam satu loyang ini nanti aku akan dapatkan 4 layer biskuit ya Nah jika sudah selesai seperti ini Kita tinggal masukkan ke dalam nemari es sampai pudingnya benar-benar dingin dan mengerat Nah ini pudingnya sudah set ya Kita akan keluarkan dari cetakan Nah aku akan sisir dulu pinggirannya menggunakan spatula Kita akan potong dan kita akan lihat hasilnya ya Wow hasilnya cantik sekali ya Mari kita coba Bismillahirrohmanirrohim Hmm pudingnya enak banget Manisnya pas Dan perpaduan antara manisnya Puding coklat dengan rengihannya biskuit Benar-benar menyatu sekali Selamat mencoba Semoga video ke kali ini bermanfaat dan menginspirasi kalian Terima kasih sudah menonton Sampai berjumpa di video selanjutnya Daaah Terima kasih sudah menonton Terima kasih.